Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Tidak ada yang kekal di dunia ini Kita semua akan menjemput ajal Dan kembali kepada pangkuan sang milahi Saat ajal datang menjemput Kita akan dihadapkan dengan alam kubur dahulu Sebelum menuju akhirat Disana menjadi tempat persinggahan Hingga munculnya hari penghitungan amal kelak Gelapnya alam kubur menjadi hal yang menyeramkan Bagi setiap umat muslim yang mendengarnya Maka mari persiapkan diri kita Dengan melakukan amalan-amalan baik Untuk menjadi bekal di akhirat nanti Dan menjadi penerang di alam kubur kita Lalu bagaimanakah gambaran alam kubur Dalam Al-Quran sahabat beriman Dan apakah benar kita akan didatangi Oleh makhluk-makhluk di alam kubur nanti Dan apa saja yang akan kita rasakan Di alam kubur nantinya Kalian juga bertanya-tanya Temukan jawabannya dengan menyimak video ini Hingga akhir Berikut mengerikan Hari pertama di alam kubur Akan didatangi makhluk ini Versi dari Magenta Islam Alam kubur merupakan tempat yang akan kita singkahi setelah kematian Di sana menjadi tempat jasad kita akan menghilang dan tersisaruh Yang akan kembali ke akhirat Sebelum masuk ke akhirat Dan melakukan perhitungan amal perbuatan selama kita hidup di dunia Di sinilah para malaikat memberikan pertanyaan Untuk menguji tingkat keimanan seorang manusia Bagi umat muslim Yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala Niscaya tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut Dan akan mendapatkan siksa kubur Siksaan tersebut pun dilakukan Hingga tiba waktu perhitungan amal Yang akan dilakukan di alam barzah Semua umat muslim akan mendapatkan tempat yang sempit dan juga gelap Tidak peduli di dunia Kita memiliki harta yang melimpah Dan mempunyai bangunan yang megah Di alam kubur tempat kita Hanyalah liang sempit dan gelap Sudah seharusnya kita menyadari Hal itu dan menambah amal perbuatan baik Untuk bekal kita di alam kubur nantinya Tidak ada yang bisa kita lakukan Sahabat beriman ketika sudah berada di alam kubur Maka dari itu selama kita masih hidup di dunia Perbanyaklah amal baik dan menjauhi perbuatan Yang membawa kita masuk ke dalam api neraka Bahkan disebutkan dalam Al-Quran Akan terdapat makhluk yang mendampingi kita Selama di alam kubur nantinya Lalu makhluk apa saja yang akan kita temui di sana? Maka mari kita bahas lebih dalam Tapi sebelum lanjut Bik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertobar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Bertemu Malaikat Rauman Pada hari pertama kita masuk di alam kubur Pasti akan merasakan ketakutan yang sangat mendalam Gelap dan sempitnya ruangan yang kita tempati Membuat diri kita mengalami kebingungan dan memohon pertolongan Namun sahabat beriman Semua permintaan, pertolongan, dan penyesalan Yang dirasakan akan sia-sia belaka Karena tidak ada yang bisa kita lakukan setelah berada di sana Dalam kubur kita pun hanya bisa berpasrah diri Terhadap apa yang akan terjadi Hanya amalan baik yang mampu menolong kita Dari siksaan kubur yang akan menimpa kita nanti Pedinya siksa kubur akan dirasakan oleh umat yang tidak beriman sepanjang zaman Hingga munculnya hari perhitungan amal Pada hari pertama kita di alam kubur Kita akan didatangi oleh Malaikat Rauman Ia datang dengan wajah yang bersinar terang seperti matahari Di dalam kitab Daka'i Al-Akbar diceritakan Mengenai keadaan mayat di alam kubur pada hari pertama ini Rauman mendatangi Mayit dan duduk lalu berkata Tulislah apa yang telah engkau lakukan baik dan jelek Mayit berkata Dengan apa aku menulis Mana pena dan tintaku Rauman lalu berkata Dudahmu adalah tintamu dan jari-jarimu adalah penamu Mayit berkata Pada apa aku menulis sedangkan aku tidak mempunyai lampiran Maka Malaikat kemudian memotong kain kafan Dan memberikannya pada mayit tersebut Ia berkata kembali Ini lampiranmu maka tulislah Maka mayit pun menulis amalannya yang baik Ketika sampai pada amalnya yang jelek Ia pun malu kepada Malaikat tersebut Malaikat lalu berkata Wahai orang yang salah Kenapa kamu tidak malu kepada zat yang menciptakan kamu Ketika kamu melakukannya di dunia Dan sekarang kamu malu kepadaku Malaikat kemudian mengangkat batang kayu Lalu memukulnya Mayit berkata Bangkitkan aku sehingga aku menulisnya Kemudian ia pun menulis semua amal baik dan jeleknya Malaikat Rauman lalu menyuruhnya agar melipat dan mengecapnya Kemudian mayit itu pun melipatnya dan berkata Dengan apa aku harus mengecapnya Sedangkan aku tidak punya cap Malaikat berkata kembali Caplah dengan kukumu Maka ia mengecapnya dengan kukunya Dan menggantungnya di lehernya Sampai hari kiamat tiba Sungguh mengerikan bukan sahabat beriman Bertemu Malaikat Mungkar dan Nakir Alam kubur merupakan tempat yang menyeramkan bagi siapa saja yang akan masuk ke dalam sana Gelap, sempit dan sendirian Tidak ada yang bisa menolong kita selain amalan baik kita sendiri Semua penyesalan perbuatan yang dilakukan di dunia akan terasa sia-sia saja Karena tidak akan ada kesempatan untuk memperbaikinya Kita akan bertemu dengan Malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur nanti Kedua Malaikat tersebut pun digambarkan Sangat menakutkan bagi siapa saja yang melihatnya Seperti dijelaskan pada hadis riwayat At-Tirmizi Dari Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda Apabila mayat telah dikubur atau jika salah seorang kalian dikubur Maka ada dua malaikat yang mendatanginya Yang keduanya hitam kebiruan Diberi nama Mungkar dan yang lainnya diberi nama Nakir Kedua malaikat itu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kita Untuk mengetahui tingkat keimanan umat muslim Seperti yang dijelaskan pada hadis riwayat Al-Barok Bin Azib dalam riwayat Jarir yang berbunyi Dan si mayat mendengar diangkat serta diletakkannya sandal mereka atau para perziarah Ketika mereka berpaling Saat ditanyakan pada si mayat Hai manusia siapa Tuhanmu, apa agamamu dan siapa nabimu Bagi umat muslim yang mampu menjawab pertanyaan tersebut Akan terhindar dari siksa kubur Namun jika kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut Kita akan terkena siksa kubur yang amat pedih Lalu sudah siapkah kalian sahabat beriman? Mengalami siksa kubur Siksa kubur akan terjadi ketika umat muslim yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala Pedihnya siksa kubur akan membuat siapa saja akan memohon ampun dan menyatakan penyesalan yang dalam Dengan perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia Pedihnya siksa kubur dikemparkan dalam Al-Quran Alangkah dasyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang sulim Berada dalam tekanan sekeratul maut Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata Keluarkanlah nyawamu Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar Dan karena kamu selalu menyembuhkan diri terhadap ayat-ayatnya Quran Surat Al-An'am ayat 93 Siksa kubur sahabat beriman akan diterima dengan sangat pedihnya Nabi Idris AS dalam kisahnya pun pernah meminta untuk dicabut nyawanya Ia meminta hal tersebut dan ingin merasakan sekeratul maut dan melihat neraka Ia tidak kuat melihatnya saat dihidupkan kembali Ia pun menangis terseduh-seduh Sungguh menyeramkan siksaan yang didapat di alam kubur nanti Siapa saja tidak akan bertahan dengan siksaan tersebut Oleh karena itu sahabat beriman Kita sebagai umat muslim yang beriman Mari perbanyak amalan baik yang mampu membawa kita Dan membantu kita terhindar dari siksa kubur yang amat menyiksa Kita pun juga harus menjauhi perbuatan maksia dan musrik Yang mampu membawa kita ke dalam api neraka Tidak ada yang mampu menolong kita ketika di alam kubur nanti Sain amalan yang baik yang dilakukan selama hidup di dunia ini Oh sudah siapkah kalian menjalannya? Bagaimana sahabat beriman? Masih beranikah kalian berbuat dosa sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton